Pemirsa DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna internal bersama pemerintah Kota Jambi dalam agenda penyampaian laporan hasil kerja banggar DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kota Jambi tahun 2023 dan Pendana Tanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Jambi tahun 2023 serta penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kota Jambi PAPBD tahun 2022. Jumat 26 Agustus 2022, DPRD Kota Jambi kembali melaksanakan rapat paripurna internal bersama pemerintah Kota Jambi dalam agenda penyampaian laporan hasil kerja banggar DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kota Jambi tahun 2023 dan Pendana Tanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Jambi tahun 2023 serta penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kota Jambi PAPBD tahun 2022 Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi beserta Anggota DPRD Kota Jambi Sekuan DPRD Kota Jambi serta Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Sekda Kota Jambi Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa setelah dilakukan MOU tersebut nantinya DPRD Kota Jambi akan melakukan hearing dengan organisasi perangkat daerah Kota Jambi yang bertujuan untuk mendengarkan pendapat dari masing-masing dinas terkait Catatan-catatan kita untuk di 2023 ini kita mengharapkan bahwa anggaran itu lebih diperlukan pada masyarakat yang memang sebelumnya sudah dilakukan tapi kita mau minta lebih lagi yang akan contoh harus kita memenuhi meja dan fursi untuk anak-anak SD, baik SD maupun SD Sementara itu Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dari hasil penyampaian tersebut banyak program-program yang berkaitan dengan masyarakat dan program-program yang berkaitan dengan sarana kebutuhan masyarakat Kemudian dari untuk yang 2022 ke-2, tahapan berikutnya tentu Delinogar Kesepakatan ini akan diberhas secara mendalam di Banggar dan dikomunikasikan dengan OPD-OPD Tadi Banggar menyampaikan banyak sekali kesedulan yang saya kira ini menjadi konsep kita bersama yang baik eksekutif maupun di keselakatan yaitu program-program yang memberikan dapat langsung untuk bernasarakan program-program perbaikan sarana pendidikan program-program untuk lajuan terhadap warga yang kurang mahu Sampai jumpa di video selanjutnya